Gubernur Jambi Al-Haris Senin pagi pimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2024 tingkat Provinsi Jambi. Dalam amanatnya, Gubernur Al-Haris menyatakan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini dijadikan momen untuk mengokohkan sebangat nasionalisme. Pemerintah Provinsi Jambi memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-116 tingkat Provinsi tahun 2024. Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2024 ini berlangsung di lapangan depan kantor Gubernur Jambi Senin 20 Mei pagi. Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-116 ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan dihadiri para pimpinan Forkopimda, pejabat Pemprov Jambi, mahasiswa dan pelajar serta para tamu undangan lainnya. Gubernur Al-Haris mengatakan Harkid Nas dimaknai sebagai bentuk mengenang kembali bagaimana semangat perjuangan bangsa dan momentum bagaimana menerapkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang. Gubernur Al-Haris kembali menegaskan bahwa dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini artinya adalah untuk mengokohkan kembali semangat nasionalisme yang telah dibangun oleh para pendahulu. Upacara dalam rangka memperkati hari Kebangkitan Nasional ke-116 artinya bangsa kita ini kan sudah luar biasa perjuangan dari mulai pergerakan-pergerakan ke Budi Utomo dan lain sebagainya sampai pada hari ini Indonesia masih tetap tegak kokoh berdiri karena itu wacara ini agar kita sebagai anak bangsa kembali bersemangat bahwa negara ini harus diteruskan perjuangan perjuangan membangun negara ini melanjutkan oleh kita-kita generasi hari ini artinya kita kokohkan kembali semangat nasionalisme yang telah dibangun oleh para pendahulu kita itu inilah yang hari ini kita harapkan masih utuh di kalangan generasi muda anak bangsa kita ini agar melangsungkan kembali semangat ini masih tetap jaya dan utuh selama-lamanya Nah itu aja itu Sebelumnya Gubernur Al-Haris membacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Ari Setiadi Dalam sambutannya Menteri menyatakan bahwa hari-hari ini dihadapkan pada suatu realitas yang terpampang terang yakni kemajuan teknologi yang melesat cepat Menteri melanjutkan bahwa sejarah diperlukan bukan karena sensasi politiknya juga bukan sebagai sumber keteladanan nilai semata-mata tetapi pada percakapan terus-menerus tentang kemajuan, kemanusiaan, dan kesejahteraan Keteladanan tidak harus diikatkan pada masa lalu namun dapat dikaitkan dengan masa depan yaitu pada ide-ide yang membuka ruang imajinasi peradaban